Artis Ola Ramlan mendatang Rekas Polda Metro Jaya Selasa 15 Oktober 2024. Dia mengaku kedatangannya untuk melaporkan beberapa akun-akun media sosial. Ola tidak datang seorang diri saat hendak membuat laporan polisi. Dirinya ditemani mantan suami Awfar Hutapeya serta dua adiknya, Andra Ramlan dan Cinta Ramlan. Bezer mulai menyerang diduga sejak 11 Oktober 2024. Saat itu, Ola juga merilis single barunya berjudul Bahaya. Dirinya kesal lantaran Bezer menyerang keluarganya. Ola menegaskan bakal mencari Bezer ini sampai ditemukan. Namun, Ola tidak merinci perkataan apa yang disampaikan para Bezer ini. Ola cuma mengatakan kalau mereka menebar fitnah. Perempuan berusia 44 tahun itu semula tidak mau membawa kasus tersebut kerana hukum. Akan tetapi, Ola Ramlan geram karena beberapa akun media sosial sudah menyerang orang tua hingga anaknya. Ola Ramlan enggan menjelaskan secara rinci ancaman dan penyerangan yang dilakukan oleh akun-akun tersebut. Dia menegaskan bakal mencari tahu siapa otak di balik akun yang menyerangnya belakangan ini. Sekian dari saya, Halo Dunia, dan sampai jumpa.